Asus belum lama ini secara resmi meluncurkan ROG Phone 5 di Indonesia. Seperti yang kita tahu, ROG Phone adalah hape flagship gaming yang fitur dan spesifikasinya nggak main-main. Dan saya cukup kaget pas tahu Asus masih mempertahankan harga di bawah 10 juta. Menurut saya ini murah banget dengan segala fitur yang ditawarkan. Tapi memang apa sih yang spesial dari ROG Phone 5 ini? Terutama bagi mobile gamers. Untuk desainnya, memang ada perubahan. Biasa desain produk gaming itu cenderung esentrik. Tidak terkecuali ROG Phone Series. Tapi memang makin kesini, dia semakin simpel. Di ROG Phone 5 ini berubahannya cukup banyak dibanding pedahulunya. Tapi masih kelihatan karakteristik ROG-nya. Bodinya tetap premium, di belakang masih memakai kaca dan samping memakai material metal. Logo ROG-nya masih ada lampu RGB. Dan kali ini bisa menampilkan gradasi 2 warna. Oke, aura RGB HP ini tuh mengingatkan saya dengan anima matrix di laptop ROG-nya virus. Yang menurut saya cakep banget itu. Menurut saya ini langkah yang pintar sih dari Asus. Karena bisa jadi karakteristik yang kuat. Dan jadi pembeda dari HP gaming lainnya. Aura RGB-nya ini tentu bisa kita otak-atik lagi style dan warnanya. Dan bisa kita pakai juga buat menandakan notif atau telepon masuk. Dan di depan masih ada LED notif juga. Untuk bagian depan, bezel di jidat dan lagunya sekarang tambah tipis. Jadi dengan bodi yang mirip dengan ROG Phone 3, layarnya lebih besar 0,2 inci. Menurut saya ini udah pas banget ya. Dan buat main game tetap lebih enak kalau masih ada sedikit bezel-nya gini. Kualitas layarnya spesial. Menurut saya bagus banget. Resolusinya Full HD+. Terus memakai panel AMOLED dari Samsung. Oke, kualitas layar sangat krusial untuk gamer. Apalagi buat kalian yang sangat kompetitif. Refresh rate layarnya sangat tinggi. Yaitu 144Hz. Jadi sangat smooth. Yang gak kalah penting juga adalah responsivitas. Touch sampling rate-nya sangat tinggi. Yaitu 300Hz. Dan touch latency-nya sangat rendah. Yaitu 24,3ms. Ya, intinya sih layarnya sangat smooth dan sangat responsif terhadap sentuhan atau slide dari jari kita. Dan itu penting banget buat gamers. Selain itu, layarnya sudah dikalibrasi menggunakan standar Delta E-Blow-1. Ini standar yang biasa dipakai untuk monitor profesional. Jadi warnanya akurat. Terus sudah mendukung HDR10 Plus juga. Dia memakai visual processor Pixelworks i6 buat menangani HDR10 Plus-nya. Supaya gambar yang dihasilkan lebih bagus. Ya, kita tahu pas ROG Phone 3 kemarin sempat ada problem color banding pas display scene yang gelap waktu nonton video. Walau sekarang pas dapat update, saya perhatikan udah gak ada atau minim banget ya. Nah, tebakan saya mungkin dia pengen nge-push HDR-nya tapi jadinya kurang maksimal. Nah, katanya dia bisa meminimalisir color banding dan black rush dengan memakai chip i6 terbaru di ROG Phone 5 ini. Dan bener sih, pas saya tes nonton video di scene yang gelap juga gak ada masalah lagi. Terus, katanya nanti bakal ada fitur always on HDR di hape ini. Tapi itu menyusul ya. Kalau kita lihat dari point of view gamer, apalagi yang main di konsol. Mereka itu terbiasa dengan controller yang punya banyak tombol. Mainnya juga minimal pakai 4 jari. Sepertinya di luar sana masih banyak yang merasa main game di hape dengan full touchscreen itu kurang enak. Jadi males coba atau belajar. Dan merasa bakalan susah main pakai 4 atau 6 jari di hape. Saya dulu juga begitu sih, sempat mikir. Apa sih enaknya main game shooter di hape? Sampai akhirnya saya coba dan sekarang ketagihan. Nah, saya suka dengan cara ASUS memikirkan hal ini. Pertama, dia kasih fitur R-Trigger 5. Jadi bikin hape ini punya tombol L dan R. Jadi bisa memudahkan kalian buat main game dengan 4 jari atau bahkan 6 jari. Dan sebetulnya persisinya masih bisa kita partisi lagi menjadi 2 bagian. Dan bisa diatur juga batas partisinya. Terus, kalau kita pakai aksesoris Aeroactive Cooler 5, ada tambahan 2 tombol fisik lagi. Dan di varian Pro ke atas, di bagian bawah bodi belakangnya juga ada tombol sentuh. Jadi kayak ada tambahan tombol L2 dan R2. Terus yang baru, kita bisa memakai motion control juga disini. Pilihan motion yang bisa diatur itu banyak banget. Ini juga memudahkan ya, karena sewaktu main game, biasa kita ada reaksi yang bikin kita gerakin hape dan gerakan itu bisa dimanfaatkan. Seperti sebelumnya, port type C ada 2, yaitu di bawah dan di samping. Ini berguna pas kita mau charge sambil main game. Dia nggak menghalangi tangan kita. Terus, port yang untuk pasang aksesoris sekarang udah pakai magnetik. Dan yang paling saya suka nih, sekarang desain karet penutupnya itu berubah. Kemarin ini kan kalau kita mau pakai satu port type C doang, karetnya harus dicopot semua dan pasti gampang hilang. Nah, sekarang kalau copot satu bagian doang, dia masih bisa nempel kayak gini. Untuk speaker masih di depan dan stereo, jadi ada 2 buah. Pas pertama kali cobain hape ini, langsung kerasa kalau speakernya itu spesial banget. Bisa saya akui, speaker di ROG Phone 5 adalah speaker hape paling bagus yang pernah saya coba selama ini. Suaranya jernih, kencang, menggelegar, dan bagus. Kalau lagi main game di dalam ruangan sih, pakai speaker pun step musuh bisa terdengar dengan sangat jelas. Separasi kiri dan kanan pun terdengar jelas. Terus sekarang audio jack balik lagi. Dan posisinya di samping sini. Kalau kalian nggak mau terganggu, bisa pakai earphone kayak ROG Cetra 2 Core ini, yang konektornya nggak lurus. Kualitas earphone ini bagus banget pas saya coba. Baik di HP, maupun di PC pas main Apex Legends. Untuk urusan hardware, nggak perlu diragukan lagi ya. Asus menyematkan hardware terpowerful dan terkini di ROG Phone 5. RAM-nya memakai LPDDR5. Storage-nya memakai UFS 3.1 yang ngebut banget. Chipset-nya sudah pasti memakai Snapdragon 888. Chipset Snapdragon paling powerful saat ini. GPU-nya memakai Adreno 660 dan clock speed-nya tinggi ya. Bisa hingga 840 MHz. Performa CPU dan GPU-nya meningkat cukup signifikan dibanding seri Snapdragon 865. Oke, karena powerful banget. Kalau kita push dengan main game berat di settingan yang tinggi, ya pasti bakal panas. Walaupun fabrikasinya sudah 5 nanometer. Makanya banyak yang bilang, kalau device yang pakai Snapdragon 888 itu panas banget. Nah, Asus juga memikirkan hal ini. Gimana caranya biar bisa memaksimalkan hardware-nya, tapi nggak mengganggu performa. Pertama, Asus mendesain ulang posisi hardware di dalam HP ini. Sekarang, letak PCB termasuk chipset-nya itu ada di tengah. Saya rasa ini untuk kenyamanan kita pas main game juga. Biar tangan kita nggak bersentuhan langsung dengan sumber panas di chipset-nya. Terus, tetap ada sistem pendingin khusus yang berfungsi untuk menyebar panas. Biar panasnya nggak stay di satu titik doang dan bikin throttling. Dan kalau kita pasang aksesoris pendingin seperti Aeroactive Cooler, bakal lebih efektif. Karena dia bakal langsung dinginin chipset yang letaknya di tengah itu. Terus, kalau kita pasang aksesoris kipas ini, katanya kita bisa nyalain X-Mode Plus. Ini bisa nge-push kinerja CPU dan GPU-nya lagi, lebih dari X-Mode biasa. Untuk performa gaming, ya nggak perlu ditanya lagi ya. Saya main game berat bisa dilahap habis sama HP ini. Kalian bisa lihat sendiri juga. Di sepanjang video ini, saya selipkan footage tes gaming beserta data average FPS yang saya dapatkan. Saya gabung di sini biar lebih padat videonya. Main Call of Duty Mobile di settingan rata kanan, bisa sentuh kurang lebih 60 fps. Di mode battle royale yang lebih berat juga sama performanya. Terus, di settingan medium bisa set ke 90 fps dan performanya juga stabil, walaupun saya main dalam waktu yang agak lama. Buat apa layar refresh rate tinggi, terus hardware kenceng, kalau gamenya belum teroptimalisasi? Bener nggak? Untungnya, udah lumayan banyak game yang sudah mendukung 90 dan 120 fps. Bahkan ada lumayan banyak game yang mendukung hingga 144 fps. Seperti contohnya Injustice 2, terus LOL Wild Rift. Game MOBA dengan grafis yang bagus. Settingan bisa pilih hingga 120 fps. Dan ini di settingan grafis ultra atau yang paling tinggi ya. Game ini pas saya tes berjalan dengan sangat smooth, dan performanya overall tergolong stabil banget. Enak banget lah experience-nya main game di hape ini. Tapi PUBG, game yang sangat populer, sampai saya buat video ini belum dapet settingan smooth 90 fps seperti di ROG Phone 3 sih. Terus pas saya main game sambil screen records juga masih kuat. Nggak mengganggu performanya, walau di settingan tertinggi. Paling yang saya keluhkan, audio pas screen records, kita cuma bisa pilih antara suara dari microphone atau suara dari gamenya. Sayangnya nggak bisa pilih keduanya. Kalau hape dari beberapa brand lain tuh bisa. Dan ini menurut saya penting, apalagi buat yang mau bikin konten gaming. Saya juga merasa touchscreennya itu enak banget. Maksudnya, dia tuh nggak keset. Saya sekarang terbiasa main game pakai sarung jempol, karena sering nemuin hape yang layarnya keset. Di sini enak, tetap bisa licin walau tangan agak sedikit basah. Mungkin coating layarnya pakai yang bagusan kali ya. Genshin Impact, salah satu game terberat di hape juga menurut saya berjalan dengan baik di hape ini. Oke, kalau saya set grafis ke settingan tertingginya, hapenya kerasa panas sih. Di antara game lain yang saya coba di settingan paling tinggi, game ini yang terasa paling panas. Ya mungkin karena gamenya yang sangat berat ya. Tapi performanya bisa dibilang bagus. Dia memang sering turun ke 40 fps, atau bahkan kadang sentuh 30 fps, tapi sering naik ke kisaran 55 fps lagi. Jadi saya lihat memang pas lagi panas gini, nggak di throttling. Average fps di settingan rata kanan pun, saya dapat angka 55 fps. Jadi oke banget ya. Saran saya kalau mau main Genshin di settingan tertinggi, mendingan beli active cooler-nya, karena panasnya lumayan kerasa di tangan. Untuk interface, masih sama dengan ROG Phone sebelumnya. Tampilannya saya lihat nggak ada yang berubah, dan HP ini sudah berbasis Android 11. Kalau mau pakai tampilan klasik yang mirip seperti ZenUI, atau Pure Android juga bisa. Oh iya, ada satu hal kecil yang saya suka. Sewaktu kita masuk ke mode Armory Crate, sekarang ada musik dan sound effect, yang bikin kerasa kayak masuk ke sistem menu di konsol. Oh iya, tentunya HP ini ada fitur navigation blocking. Biasanya kan kalau di HP lain, yang di block itu tombol navigasi ya, tapi status bar atau notif bar yang di atas itu nggak ke block. Dan justru buat saya itu yang mengganggu pas lagi main game. Pas tekan tombol yang di atas, suka kebuka. Nah, di HP ini ada opsi untuk blockir status bar-nya juga. Terus ada haptic audio juga, yang intinya bisa nyalain feedback vibration, sewaktu tekan tombol tertentu. Contohnya tombol tembak, dia bakal vibrate. Baterai punya peran yang sangat penting juga dalam sebuah HP gaming. Ya, kalau dipakai main game sebentar sudah habis, mengelasin banget ya. Nah, kapasitas baterai ROG5 ini besar, yaitu 6000 mAh. Dan kali ini agak berbeda. ASUS mengadopsi teknologi dual cell. Jadi ada dua buah baterai berkapasitas 3000 mAh. Karena posisi PCB-nya di tengah, jadi letak baterainya juga dipisah. Di kiri satu, dan di kanan satu. Untuk daya tahan baterainya, buat saya termasuk awet untuk pemakaian gaming berat. Saya main PUBG sekitar 3,5 jam itu, makan baterai dari full hingga tersisa 32%. Ini setengahnya saya main di settingan HDR Extreme ya. Setelah itu saya turunin ke Balance Extreme. Terus X-Mod saya nyalain. Refresh rate juga di 120Hz. Tapi saya pakai jaringan Wi-Fi. Oh iya, saya main PUBG lama gini juga nggak terasa ada trotting sih. Saya perhatikan overall masih jalan di high frame rate, nggak jauh-jauh dari 60fps. Habis itu saya main CO2 Mobile di settingan rata kanan sekitar 1 jam, sampai baterai tersisa 6%. Total saya main game itu sekitar 4,5 jam dari full hingga 9%. Awet ya, walau saya merasa nggak se-awet ROG 3 sih. Yang kalau nggak salah, biasa saya main bisa tembus 5 jam. Ya beda dikit doang, dan memang Snapdragon 888 ini lebih powerful cukup signifikan ya. Oh iya, sistem dual cell baterai ini menurut saya sangat pintar. Memang Asus bukan yang pertama yang mengadopsi ini ya, tapi saya berharap banyak brand lain memakai teknik ini. Dengan teknologi dual cell, jadinya memungkinkan bagi Asus untuk kasih charger output 65W. Jadi chargernya bakal mencas 2 buah cell baterai secara bersamaan. Dengan begitu bakal lebih cepat terisi juga. Dan tentunya bakal memperpanjang umur baterai dibanding pakai 65W di 1 cell baterai. Terus, hape ini mendukung protokol lain seperti kue charge 5 dan power delivery. Yang saya suka sama Asus, mereka sebetulnya care dengan umur baterai. Makanya di hape ini ada fitur untuk matiin fast charging dan bisa ngelimit pengisian baterai cuma hingga 80 atau 90% aja. Biar umurnya lebih panjang. Terus, kalau kita main game sambil charge, ternyata kita bisa pilih untuk bypass charging. Jadi dia nggak mengisi daya baterai, tapi powernya langsung ke sistem. Pinter banget idenya menurut saya. Saya juga suka dengan kabel bawaan yang dikasih. Dia pakai bahan yang branded kini, jadi bikin lebih nggak gampang rusak. Untuk kamera, setup triple kameranya mirip dengan ROG Phone 3. Semua sensor yang dipakai juga kelihatannya sama. Ada 5MP makro, 13MP ultrawide dan kamera utama 64MP yang memakai Sony IMX686. Ini juga yang dipakai di kamera utama Zenfone 7 kemarin. Hasil kamera ultrawidenya lumayan banget. Makronya ya oke lah buat iseng-iseng. Terus, hasil kamera utamanya menurut saya bagus, apalagi untuk sebuah hape gaming. Karakteristiknya kurang lebih mirip dengan Zenfone 7 yang pernah kami bahas di channel ini. Intinya, hasil fotonya tajam juga, walau menurut saya masih agak sedikit over sharpen. Kalian bisa cek di video itu untuk pembahasan yang lebih detail. Fitur juga mirip ya, seperti perekaman video bisa hingga 8K 30fps, dan di 4K ada pilihan 60fps juga. Kamera selfie 24MP-nya juga tergolong bagus, dan sudah lebih dari cukup kalau hanya untuk rekam sambil main game. Overall, kameranya memuaskan, apalagi bagi kalian yang membeli ROG Phone 5 sebagai hape utama, bukan hanya untuk main game. Oke, saya rasa cukup video kali ini. Semoga membantu bagi kalian yang lagi pengen cari tahu apa aja yang spesial dari ROG Phone 5 ini, dan apa yang jadi pembeda antara hape gaming dengan hape biasa. Saya sih nggak nyangka, dengan fitur dan hardware yang ditawarkan, ASUS masih bisa kasih harga yang sama, nggak tembus 10 juta untuk varian terendahnya. Overall, menurut saya ROG Phone 5 ini layak menjadi hape edaman bagi para mobile gamers. Tapi kalau kalian cuma sesekali main game, mungkin bisa nungguin ASUS Zenfone 8 yang sepertinya nggak lama lagi bakal masuk resmi ke Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!